selamat menikmati Pada hari ini, Minggu 28 Juli 2021 di Jireja Gloria Kami yang bertugas pada hari ini Penutua dan yang akan selalu menangkan Majulis Jemaat GKE Nalala Buat-Nalala Buat Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu Liturgi bentuk keempat dan nyanyian yang akan dipakai Kidung Jemaat, TKJ, dan lagu kidur bujian Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Junaidi FDH Pemain musik, Bionisius, KPM Pemadu lagu, Yolanda Tim multimedia, Loel Operator, Sonsisten, Tauh, Spin, Morgan Demikian watak yang maaf menurut kita pada pagi hari ini Yakinlah buat semua pelayanan yang diberikan Dan mengenap keluarga dan rumah tangga kita Selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Pemain musik, Bionis, KPM Pemain musik, Bionis, KPM Terima kasih telah menurut kita pada pagi hari ini Terima kasih telah menurut kita Tuhan kita Tuhan kita gunakan terakhir Anda Terima kasih. 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 Amin 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 Terima kasih. 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 dan firman Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan Amin Ephesus pasal yang ketiga ayat yang 14 sampai ayat yang 21 dengan kasih saya mengajak Bapak Ibu ke pembacaan secara dari tadi dari Ephesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang 21 saya membaca mulai ayat 14 pada setiap ayat yang 6 Bapak Ibu Sida Jemaat di ayat 15 dan setiap ayat doa Paulus itulah sebabnya aku suju kepada Bapak aku berdoa supaya yang menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan menerbukan kamu oleh rohnya di dalam batin aku berdoa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Bapak Ibu Sida Jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus setiap kita pasti berdoa bukan begitu Bapak Ibu ya doa seringkali dikatakan sebagai nafas hidup orang-orang pecah doa adalah sebuah komunikasi percakapan kita dengan Tuhan entah itu kita mengungkapkan dalam hati kita bahkan kita perkatakan entah ketika kita berdoa bersama-sama dengan jemaat atau berdoa dengan keluarga kita atau berdoa secara pribadi kita dalam hati dan kehidupan kita oleh karena itu kita ingin mengatakan juga bahwa doa itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari hidup kita baik ketika kita baru bangun pagi ketika kita mau bekerja ketika kita selesai bekerja ketika kita mau tidur kita selalu berdoa karena ada suatu keyakinan dalam diri kita dengan doa itu akan membuat kita tenang dan dengan doa itu juga akan memungkinkan kita bisa mengharapkan apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kita bahkan apa yang mau kita inginkan karena Tuhan juga mengatakan mintalah maka kamu akan diri ketepelah maka itu akan dibuka dan sebagus dan itu janji dan firman tetapi terkadang yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita adalah sejauh mana kita mampu memahami doa-doa kita permohonan-permohonan kita itu ketika bukan oleh Tuhan sebab mungkin sering kita berkata saya sudah berdoa sepanjang tahun saya sudah menyampaikan keinginan saya kepada Tuhan ternyata Tuhan doa-doa saya berdua di jawa itu mungkin pernyataan kita sekarang manusia mungkin pernahkah kita ditutup tahu melihat kembali catatan-catatan lembar awal kita atau pernahkah kita di awal tahun di tahun baru di tahun 1 Januari membuat catatan harapan dan keinginan kita sepanjang tahun itu kita akan mendengarkan ujian bersama dari penentuan di akur di sungai terakhir 4 4 5 dengan dulu anugerah terakhir 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 Terima kasih telah menonton 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 Bahwa hari-hari ini, bahwa dekat-dekat, bahwa pengurung dan tanggung dalam pernikahan adalah orang yang berbeda-beda indah yang harus disukuri Sebagai kesempatan yang baik untuk saling berhasil Menyayangi antara suami dan istri Antara orang tua dan anak-anak Antara saudara-saudara Antara cepat yang satu dan yang lain Antara masalahan yang satu dan lain Membukanlah kaki Tuhan sebagai seorang-seorang Sebagai cepat yang misur Cepat yang berpangkat bertumbuh dan bertumbuh Yang menjadi telah di tengah-tengah Kami juga berpangkat bukan kepada cepat-cepat kami Yang mungkin sedang bertumbuh Yang sedang dalam keadaan sakit Yang dirawat di rumah agar berwasa Melewati keadaan medis, perabatan dan buah Demi tempuh Tuhan kami ingin mendoakan Pekerjaan pelayanan gereja Baik yang dilakukan dari Dikat Majelis Dikat Majelis Tuhan memakai semua kami Sebagai hamba dan Tuhan Teristimewa kami ingin mendoakan Pelayanan dan pekerjaan pelayanan yang dilakukan Di Jepang Dikat Majelis Di seluruh lingkungan yang ada di pembazahan tempat Mengkomendasi para pekerjaan dan hamba kaki Para pendeta Pentua liatuan Pendidil Tuhan agama Pemusyeksi pelayanan katekora Aditya pembangunan pelayanan Tugas bersihak Pemanula Organi dan semua orang yang berserta dalam pelayanan bersama-sama Beristimewa semua para pelayanan yang berhimpungan pelayanan yang bertugas bersama-sama dengan kami Baik sebagai itu, bahkan sepandainya ke dalam Risma dan semua bagian-bagian pelayanan yang dilakukan diberkatilah para orang-orang, diberkatilah para peraturanan, diberkatilah laki-laki tuan jelis cemak 2 jelis cemak, 3 kedai ke dalamnya, agar mereka lebih lagi penderita sebagai amat satu-satu menyaksikan kekuasaan penerbangan Tuhan Yesus sepanjang kejauhan hidup Bapak-Hadilah Masa, kami juga merupakan dalam momentum ketentuan perayaan Bapak-Huadga dan Kalimantan Amis yang dilaksanakan di Kuala Hapus. Ada peserta-peserta yang mungkin sudah kembali, bahkan mungkin juga ada yang masih bertahan dan beribadah bersama di beberapa gereja yang ada di Kuala Hapus. Berkanti para bapak-bapak yang terkasih, putusan-putusan resok dari berbagai pelayanan Bapak-Hadilah Kalimantan Amis. Sertai perjalanan yang sudah kembali, bahkan mungkin ada yang tiba, bahkan akan kembali hari ini ke tempat masing-masing selepas beribadah bersama di Kuala Hapus. Keputus-kutus pun mereka sempadar kami sekarang, seolah-olah Bapak-Hadilah Masa, jemat-jematnya, bahkan jemat kami. Panitia yang akan bekerja, biarkan kemuliaan dan kebesaran kata-kata, terus ditampakkan oleh pelayanan yang dilakukan di Resos dan Bapak-Hadilah. Kami juga menolakkan pemerintah masuk ke dalam kami, karena pendidikan kami dari ikan pusat, satu-satunya, belajar yang akan memakai kapas. Di Ibu Pagi, tetapi saya akan menjelaskan pemerintahan yang ada di Kuala Hapus. Berarti pada kemuliaan kami, agar mereka boleh melayani masyarakat, dan mereka boleh menunjukkan kemuliaan dan kebesaran kata-kata oleh menitutupan dan menjawab pemerintahan yang dipercayakan oleh mereka. Inilah kemuliaan dan seorang karya yang sangat biasa menajar dan ingatkan untuk bersama memucapkan bahwa kita. Bapak-Hadilah istri, dikuduskan kemuliaan dan tambah kerajaan, jadi lagi pendakon ini seperti istri. Berikan kami pada hari ini, mengatakan kami yang seungguhnya, dalam perlindungan kata-kata sesama-kata, seperti kami juga malam mempunyai orang yang bersama depannya. Dan mengatakan itu dalam pencorongan, dilepaskan kami terima darjah, dan mengatakan kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Allah mengasihi orang yang memberikan dengan syukur-syukur, dan Allah sambut berimpahkan segala kasih dan unia kepada kamu, supaya kamu semangatnya sehat berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan, dan malah berkelebihan di dalam kepadai-kebajikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak kami yang ada di syurga, kami serahkan kesembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepada kamu. Kayaknya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama-tanya. Amin. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.